Intro Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari MaxCole Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar emas. Pergerakan harga emas masih terbatas dengan kecenderungan menguat pagi hari ini. Emas sempat kehilangan mementumnya pada perdagangan penutupan Selasa atau Rabu pagi waktu Indonesia Barat dikarenakan Dolar Amerika Serikat kembali dicari oleh investor sebagai instrumen safe haven dalam menghadapi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Pada perdagangan Rabu 29 Mei 2019 pukul 9 waktu Indonesia Barat, harga emas kontrak pengiriman Juni di bursa New York Commodity Exchange menguat 0,14% menjadi $1.278,9 per try ounce setelah melemah 0,51% kemarin. Dan pada saat yang bersamaan, harga emas di pasar spot naik terbatas 0,05% ke level $1.279,69 per try ounce setelah melemah 0,45% sehari sebelumnya. Pada perdagangan kemarin, dolar tercatat menguat terindikasi dari nilai dolar indeks yang naik hingga 0,35%. Dolar indeks sendiri merupakan indeks yang menyatakan posisi dolar Amerika Serikat relatif terhadap enam mata uang utama dunia. Kalau dolar sedang kuat, maka harga emas menjadi relatif lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Alhasil, daya tarik emas di mata para investor sedikit pudar. Di sisi lain, investor juga tergoda untuk mengambil keuntungan dari menguatnya dolar. Maka kontrak-kontrak emas pun banyak dijual pada perdagangan kemarin. Namun hari ini, nampaknya pergerakan indeks dolar sedikit terbatas dan cenderung melemah. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, indeks dolar turun 0,03% ke level 97,92 dari posisi penutupan perdagangan kemarin. Dengan begitu, daya tarik emas bisa meningkat karena harganya relatif bagi murah. Investor pun gencar memburu emas, membuat harganya menguat setidaknya untuk pagi hari ini. Harga emas juga masih mendapat sokongan dari ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang semakin memanas. Seperti yang telah diketahui, Amerika Serikat dan China sudah sama-sama mengumumkan kenaikan tarif impor bulan ini. Sementara tarif impor Amerika Serikat sebesar 25% sudah berlaku pada produk China, senilai 200 miliar dolar. Baya impor tambahan China sebesar 5% hingga 25% akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2019 terhadap produk Amerika Serikat senilai 60 miliar dolar. Tidak berhenti sampai situ, beberapa waktu lalu Amerika Serikat memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam, membuat perusahaan asal Amerika Serikat tidak lagi dapat membeli produk Huawei tanpa adanya izin resmi dari para pemerintah. Kemarin Huawei seakan membalas dengan mengkaji ulang kemitraan dengan perusahaan pengiriman asal Amerika Serikat FedEx. Huawei mengatakan bahwa paket miliknya yang dikirim dari Jepang dengan tujuan China berujung dengan status dikembalikan kepada pengirim. Ada pula paket lain dengan rute Vietnam-China yang dibelokkan ke negara lain oleh FedEx. Kini perlahatan dagang Amerika Serikat dengan China sudah tidak hanya di tingkat pemerintahan, namun telah merembat ke level korporasi. Akibatnya aliran perdagangan global semakin tak pasti, dan bila konflik ini meluas, perekonomian global akan semakin terhambat. Kondisi inilah yang membuat investor separuh hati untuk masuk ke instrumen-instrumen beresiko, dan potensi koreksi nilai aset di masa depan masih tinggi. Alhasil emas baik diburu karena sifat yang sebagai pelindung nilai. Dari sudut pandang teknikal, analis melihat akan ada sinyal positif dari harga emas untuk kembali bergerak di atas $1.290 per try ounce, dengan ruang yang cukup besar dan bisa menyuntut level di $1.300 per try ounce. Untuk level dukungan pertama ditempatkan di $1.270 dan $1.266. Di antara legang mulian lainnya, perak tergelincir $0.7% menjadi $14,48 per try ounce, sementara platinum menaik tipis $0.4% menjadi $809,73. Palladium menaik $0.7% menjadi $1.345,90 per try ounce, setelah mencapai level tertinggi sejak 15 Mei di $1.349. Sekian berita emas dan analisa emas untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!